Hai assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah nah kali ini saya akan berbagi resep olahan kikil kuah nyemek kemangi ini kuahnya sangat gurih sekali dan tentunya sangat sedap dan enak sekali loh mam nah seperti apa simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya terima kasih nah disini sudah menyiapkan ini ada 600 gram kikil sapi yang sudah saya potong-potong kemudian disini nanti akan saya rebus ya mam nah ini akan tersihkan terlebih dahulu lalu saya tambahkan ada tiga buah tomat hijau lalu si tomatnya saya potong-potong ya ini saya belah dulu jadi dua bagian kemudian untuk potongannya saya potong dari kotak kecil ya seperti ini ya Nah jika tidak ada tomat yang hijau ini cetikanti dengan tomat yang merah ya mam dan untuk banyak sedikitnya tomat nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah setelah tomatnya nanti sudah dipotong-potong ini akan tersihkan terlebih dahulu untuk bahan bumi dihaluskan ada 8 siung bawang merah kemudian ada 4 siung bawang putih lalu saya tambahkan ada satu ruas jahe dan satu ruas kunyit lalu setengah sendok teh ketumbar buku nah saya tambahkan sedikit air ya mam biar mudah untuk dihaluskan nah selanjutnya disini ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya dan ini dia hasilnya kira-kira seperti ini yang maksudnya dihaluskan nah setelah bumbunya halus ini saya tambahkan ada 18 cabai merah keriting dan disini cabai merah keritingnya akan saya haluskan dengan teksturnya masih agak kasar ya mam tidak begitu halus sekali ya nah kira-kira teksturnya tuh seperti ini ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya mam dan langkah selanjutnya disini saya sudah menyiapkan rebusan air kemudian ini saya masukkan ya kikilnya nah nanti disini kikilnya akan saya rebus kurang lebih 5 menit saya tambahkan dua lembah daun salam satu ruas di hayo dari kebrek kemudian 1 sendok makan garam lalu disini saya tambahkan setengah buah perasan lemon nah jika tidak ada lemon ini bisa dikali dengan jeruk nipis ya mam bisa duk terlebih dahulu supaya garam dan lemongnya itu campur rata nah kita tunggu kurang lebih sampai 5 menit ya mam ini tujuannya biar nanti kikilnya itu lebih bersih dan juga untuk menghilangkan lendirnya ya nah ini akan saya cek ya mam nah ini udah cukup ya kemudian nanti disini kikilnya akan saya angkat dan akan saya tiriskan lalu akan saya tilas kembali menggunakan air bersih ya untuk menghilangkan rasa asinnya nah langkah selanjutnya siapkan minyak panas secukupnya kemudian masukkan bumbu ini sudah dihaluskan ya mam nah saruk terlebih dahulu supaya tercampur dengan minyak panasnya ya nah nanti disini bumbunya kita tumis sampai matan dan tanek ya mam atau sampai keluar aroma bau sedap ya karena disini ada rempahnya jadi harus sampai benar-benar tanek ya mam saya tambahkan ada 1 batang serai dimemarkan 1 ruas lengkuas sudah digeprek atau mememarkan kemudian 2 lembah daun salam nah ini saya tumis kembali sampai rempahnya layu dan sampai bumbunya tercium aroma bau sedap atau sampai tanek ya nah jika bumbunya sudah keluar aroma bau sedap ini tandanya bumbu sudah tanek ya mam kemudian masukkan kikil yang tadi sudah direbus nah ini saruk terlebih dahulu ya supaya kikil dan bumbunya tercampur rata nah ini aduk terus nah jika sudah benar-benar tercampur rata seperti ini kikil dan bumbunya kemudian disini akan saya tambahkan air nah ini saya tambahkan sebanyak 400 ml boleh juga ditambahkan lagi ya jika ingin agak berkuah nah ini saya aduk kembali nah kita masak sampai kuahnya itu mendidih ya mam biar bumbunya itu merasap ya kemudian disini saya tambahkan ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk saya gunakan Royko rasa ayam lalu 1 sendok teh gula pasir kemudian 2 sendok makan kecap manis nah jika pilih ada apa-apa dan ingin lebih manis kita tambahkan ya kecapnya lalu 15 cabai merah atau cabai rawit utuh nah saya aduk kembali supaya bumbunya tercampur rata ya dan dimasak sampai cabai rawitnya layu ya mam nah ini untuk cabai rawitnya boleh juga dihaluskan ataupun dimasukkan secara utuh seperti ini ya mam nah ini bumbunya sudah meresap kuahnya sudah agak menyusut ya mam ya hmm aromanya pun sangat sedap sekali loh nah kemudian disini masukkan potongan tomatnya nah kemudian disini saya aduk ya mam supaya potongan tomatnya itu cembah rata dan dimasak sampai tomatnya layu ya nah kemudian jika tomatnya sudah layu dan juga tercampur rata disini akan saya tambahkan ada 1 ikat daun kemangi ini sudah saya cuci terus ya mam dan untuk daun kemanginya itu opsional ya jika tidak terlalu suka dengan aroma kemangi ini bisa di skip ya mam namun jika pecinta daun kemangi ini bisa juga ya ditambahkan lagi biar tambah segar nah ini saya aduk supaya daun kemanginya tercampur rata dan disini dimasak sampai daun kemanginya layu ya nah ini daun kemanginya sudah layu ya mam lalu akan saya koreksi rasa hmm ini rasanya sudah pas ini enak sekali loh mam kuahnya sangat gurih, sangat sedap nah ini cocok sekali ya jika disantap dengan nasi hangat nah mam si rumah nanti wajib mencobanya loh mam nah selanjutnya olahan kikil kuahnya mekemangi ini akan saya didangkan nah ini dia olahan kikil kuahnya mekemangi yang super enak yang sangat gurih kuahnya nah mam si rumah nanti wajib mencobanya loh mam karena menu ini sangat mudah dan tentunya rasanya pun sangat enak nah terima kasih ya sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati